Intro Pengertian haji menurut bahasa Orang islam yang sudah menunaikan ibadah haji Biasa disebut dengan panggilan pak haji Pak haji, kang haji Di haji yang karena sudah pernah naik haji Sudah naik haji artinya sudah pernah melakukan ibadah haji Boleh jadi ada pengertian di kalangan orang awam Bahwa dalam ritual haji Ada upacara panjat memanjat Naik sih naik haji Kata haji Haja Dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti Satu mananya datang Dan menghampiri Seperti Haja Hasanun Ilayia Haja Hasanun Ilayia Artinya Hasan datang menghampiri saya Kemudian juga yang kedua Haji Makananya Menuju Seperti Haja Zedun Asuka Yang artinya Zed menuju pasar Yang ketiga Artinya Pergi untuk beribadat Haja Zedun Al-Baitul Haram Artinya Zed pergi Untuk beribadat Di Baitul Haram Yang keempat Mengukur Kedalaman Itu juga Haja Dalam bahasa Arab Dikatakan Haja Tabibu Al-Jurha Artinya Dokter Mengukur Kedalaman Luka Diukur Kedalaman Luka Yang kelima Memukul Tulang Alis Memukul Tulang Alis Artinya Haja Fulanan Dia Memukul Tulang Alis Jadi Ini Ungkapan Sangat lokal Sekali Kalau Kalau Gini Namanya Nampek Kalau Begini Namanya Ngepret Kalau Di kepala Begini Namanya Kalau Begini Namanya Kalau Begini Jitak Jitak Nah itu Jadi Haja Itu Jitak Jidak Jidak Tulang Alis Kemudian Haja Setelah Mendapat Sisipan Alif Sisipan Alif Artinya Diberi Tambahan Alif Seperti Lamasa Menjadi Lamasa Doroba Doroba Haja Haja Sipan Alif Menjadi Haja Artinya Berdebat Seperti Firman Tuhan Tala Atuh Haj Junana Fillahi Wah Rabbuna War Rabbukum Artinya Apakah Kamu Mau Membantah Atau Membantah Kami Berdebat Dengan Kami Dalam Urus Allah Padahal Dia Adalah Tuhan Kami Dan Tuhan Kamu Al-Baqarah 139 Apabila Mendapat Tambahan Ta Di awal Dan Alif Setelah Fafi'il Tahaj Menjadi Tahaja Artinya Makananya Itu Saling Berbantah Bantah Membantah Atau Juga Bertengkar Haji Menurut Pengertian Fikih Berarti Wukuf Atau Berhenti Di Arafah Pada Malam Kesepuluh Bulan Tulah Hijah Lalu Bertawaf Berkeliling Di sekitar Kaabah Dan Bersa'i Lari Kecil Di antara Sobat Dan Marwah Itu Definisi Menurut Para Ulama Ada Beberapa Istilah Yang Perlu Dicatat Disini Mungkin Banyak Mendengar Istilah Istilah Yang Bersangat Dengan Haji Pertama Itu Al-Hajjul Ashar Hajjul Ashar Itu Artinya Haji Kecil Yaitu Datang Ke Tanah Suci Melakukan Ibadah Haji Tetapi Tidak Dengan Wukuf Di Arafah Tidak Wukuf Di Arafah Untuk Kecil Disebut Dengan Ibadah Umrah Jadi Istilahnya Hajjul Ashar Kemudian Hajjul Akbar Artinya Haji Ibadah Besar Yaitu Datang Ke Tanah Suci Melakukan Ibadah Haji Pada Musimnya Dan Melakukan Wukuf Di Arafah Tetapi Ada lagi Istilah Hajjul Akbar Itu Artinya Beda Lagi Jadi Hajjul Ashar Untuk Umrah Hajjul Akbar Itu Haji Yang Benerannya Tapi Ada lagi Istilah Apabila Idul Adah Hanya Itu Jatuh Pada Hari Jumat Maka Disebut Haji Akbar Ya Jadi Haji Akbar Ada Dua Kemungkinan Bisa Haji Akbar Itu Haji Yang Beneran Bukan Umrah Ada Haji Akbar Itu Haji Yang Idul Adah Hanya Jatuh Pada Hari Jumat Nah Biasanya Itu Menjadi Diburu Ditunggu oleh Banyak Komit Islam Di Negara Arab Ingin Mendapatkan Haji Akbar Biasanya Kalau Idul Adah Hanya Jatuh Hari Jumat Itu Hampir Semua Negara Negara Itu Pada Nek Haji Semua Sehingga Akhirnya Menjadi Musibah Malapetaka Bagi Kerajaan Saudi Karena Kapasitasnya Tidak Memungkinkan Ya Menyakut Akomodasi Tempat Tinggal Air Kemanan Pengobatan Kesehatan Kalau Jumlahnya Nah Maka Sehingga Kita Ada Kecurigaan Dari Beberapa Orang Ini Kadang-kadang Digeser Digeser Supaya Tidak dari Jumat Gimana Saya Tidak Tau Tidak Usah Berkomentar Tapi Ada Orang Yang Menduga Sebab Pernah Terjadi Perbedaan Musim Haji Atau Itul Adah Antara Di Saudi Dengan Di Tunisia Itu bedanya Dua hari Bedanya Dua hari Kita Kalau Tidak Kalau Tidak Di Saudinya Hari Kemis Di Tunisnya Hari Sabtu Itu Terjadi Ya Mudah-mudah Tidak Seperti Mudah-mudahan Tidak Demikian Mudah-mudahan Kemudian Yang ketiga Ada lagi Istilah Haji Mabrur Menurut Hasan Al-Basri Haji Mabrur Itu Orang Yang Kembali Dari Ibadah Haji Dengan Perubahan Sikap Menjadi Zahid Zuhud Yang terhadap Keduniaan Yang tadinya Serakah Yang tadinya Nanam jahenya 10 hektare Dikurangin 5 hektare Aja Pak Edi Biasanya Truknya 50 Dikurangin 25 Truknya Begitu Yang Beno Yang tadinya Kirim Mebel Ke Jalaman 10 kontiner Kurangi Gitu Artinya Kesehudan Itu Artinya Ngalap Cukup Apa Adanya Artinya Bahasa Indonesia Itu Pola hidup Sederhana Perhidup Sederhana Artinya Seperti Istri-istri Rasulullah Itu Ketika Mengadu Kepada Beliau Rasulullah Ini Baju Saya Sobek Bukannya Oke Nanti Saya Belikan Yang Baru Enggak Dijahit Aja Sih Neleskan Seperti Itu Menjadi Zahid Terhadap Penduduhnya Semakin Bergairah Mencari Bekal Untuk Kehidupan Akhirat Kemudian Menurut Imam Al-Qurtubi Haji Mabrul Itu Adalah Haji Yang Dilakukan Dengan Sebaik-baiknya Sesuai Dengan Syarat Rukunnya Menurut Pendapat Lain Haji Mabrul Itu Ibadah Haji Yang Dilakukan Secara Persis Secara Suci Bersih Tidak Bercampuri Dengan Perbuatan Perbuatan Dosa Sedangkan Menurut Pendapatannya Lagi Haji Mabrul Itu Adalah Haji Yang Sah Wala Bagaimanapun Definisinya Saya Juga Ingin Mencoba Mendefinisikan Haji Mabrul Itu Adalah Haji Yang Indikatornya Bisa Kita Lihat Adanya Peningkatan Kualitas Hidup Dalam Segala Spek Hidupan Artinya Yang Tadinya Banyak Penyakitnya Sembuh Yang Tadinya Medit Jadinya Loman Yang Tadinya Sering Bertengkar Sama Istri Jadinya Damai Yang Tadinya Apalagi Warung Yang Gak Laris Jadinya Laris Yang Tadinya Usahanya Susah Menjadi Mudah Yang Tadinya Solatnya Males Menjadi Rajin Jadi Semua Apapun Orang Yang Haji Mabrul Itu Tentu Tidak Bisa Kita Lihat Secara Fisik Di Jidatnya Tidak Ada Stempelnya Dan Juga Tidak Ijazahnya Tapi Kita Bisa Menghayatinya Bahwa Orang Yang Mendapatkan Haji Mabrul Itu Adalah Yang Berakibat Pada Peningkatan Kualitas Hidup Tetapi Kalau Sebaliknya Yang Tadinya Sebelum Haji Setiap Hari Ngewer Ngewer Tasbeh Begitu Pulang Ngewer Ngewer Jago Namanya Haji Nabur Kira-kira Sebetulah Begitu Silahkan Anda Juga Bisa Mendefinisikan Ibadah Mertu Kayak Apa Sesuai Dengan Pikiran Anda Sendiri Ada Beberapa Istilah Yang Tulisannya Sama Tapi Dibaca Berlainan Dan Artinya Juga Berbeda Satu A Ini Al-Hajjah Infinitive Noun Yang Diawali Dengan To 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 Artinya Sekali Haji Hajjatan Wahidah B Al-Hujjah Artinya Argumentasi Ada lagi Al-Hijjah Artinya Haji Maknanya Jamaknya Hijaj D D Atau Empat Al-Hijjah Artinya Tahun Jamaknya Al-Hijjah Kemudian Al-Hajjah Artinya Daging lembek Di bagian bawah Telinga Dan F Zulhijjah Artinya Nama Salah Satu Bulan Dalam Kalender Komariah Itu Variasi Variasi Dimana Haji Kedemuan Kedudukan Dalam Islam Oh ya Itu Al-Hijjah Al-Hajjah Bulan Ini Seperti Dalam Al-Quran Surat Al-Qasas Ayat 27 Kala Ini Uridu An Unkihaka Ihdaiz Natai Hatayni Aku Ingin Mengawinkan Kamu Dengan Salah Satu Anak Perempuan Saya Ini Siapa 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 Yang Ingin Mengawinkan Salah Satu Anak Perempuan Nabi Musa Kan Dikewinkan Di Marjan Musa Sinisa Mau gak Saya Kawin Ini Sak Milih Kakak Untuk Adek Tapi Ala Antak Jurani Samania Hijajin Tapi Kamu Harus Mas Kawin Menggembala Kambing Selama 8 Bulan Jadi Hijaj Itu Maknanya Bulan Bulan Kalau Kamu Ngasih Maskawinya Mengembala Kambing Kan Dia Orang Pelarian Karena Mukul Orang Mesir Mati Kan Dikejar Kejar Jadi Tetapi Kalau 10 Bulan Oke Itu Kebaikan Kamu Itu Maknanya Lagi Membuktikan Bahwa Sumber Dari Mana Kita Bahwa Hijaj Itu Maknanya Bulan Itu Dari Al-Quran Sendiri Dipakai Seperti Itu Kemudian Haji Diakini Majoritas Muslim Sebagai Salah Satu Rukun Islam Yang Kelima Firman Tuhannya Yaitu Ada Sedikit Begini Nah Ini kan Haji Ditutup Ya Sengaja Saya Bikin Cerita Malam Ini Tentang Haji Karena Seharusnya Kan Orang Sudah Berangkat Jadi Sekalipun Jadi Berangkat Tapi Ilmunya Kita Bagi Aja Jadi Artinya Begini Kita Nggak Usah Kaget Ada Libur Haji Memang Sering Dulu Pada Waktu Abdul Bin Zubair Itu Ingin Memisahkan Diri Ya Sebagai Gerakan Separatisme Dari Kerajaan Bani Umayyah Dia Pengen Bikin Kerajaan Di Hijaz Yaitu Mekad dan Madinah Memisahkan Diri Dikejar Digebur Oleh Tentaranya Yazid Oleh Al-Hajaj Dan Akhirnya Persembunyi Di Kaabah Kaabahnya Digebur Diratakan Dengan Tanah Sampai Haji Libur Dan Itu Hajar Aswad Itu Juga Pernah Dicuri Sampai 27 Tahun Orang Haji Tanpa Hajar Aswad Pernah Dengar Ceritanya Gaya Memang Tidak Diciritakan Ya Kenapa Berarti Disembunyikan Atau Kamunya Gak Baca Jadi Jangan Kaget Ada Musim Haji Libur Dulu Perang Dunia Kedua Juga Dilibur Kan Kalau Masalah Dua Tahun Gak Ada Musim Perang Dunia Kedua Ya Bagaimana Pernah Pesawat Terbang Di Udara Lalu Sering Tembak Menembak Ya Gak Mungkin Nah Itulah Makanya Dalil Haji Itu Wajib Firman Tuhan Yang Berbunyi Tetapi Ini Manus Bagi Orang Berkemampuan Menuju Kesana Jadi Dari Ayat tersebut Di atas Berarti Kewajiban Haji Tidak Sekuat Ibadah Sholat Kalau Sholat Kan Gak Ada Alasa Gak Bisa Berdiri Dengan Duduk Gak Duduk Dengan Miring Gak Sampiring Terlentang Dengan Kakek Digantung Selagi Komas Otaknya Masih Sehat Ya Wujud Sholat Gak 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 Masalah Ya Pokoknya Sekeras Itulah Sholat Tapi Kalau Hal Itu Pun Kalau Bisa Kemudian Juga Ada Beberapa Hal Yang Perlu Kita Sampaikan Ini Ada Beda Mungkin Orang Sholatnya Masih Males Tapi Pengen Naik Hajj Luar Biasa Sampai Jual Tanah Jual Rumah Jual Mobil Kenapa Jampai Sholat Saja Belum Apal Jadi Semua orang Pengen Nek Kaji Tapi Jakat Masih Muter Muter Belum Puasa Juga Ngenes Laper Lagi Kadang Kadang Juga Seri Dokter Minta Surat Keterangan Sakit Mah Tapi Haji Gitu Kenapa Orang Menjadi Tertarik Haji Nah Hinda Makanya Saya Ingin Menjelaskan Bahwa Aneh Ketika Allah Menyuruh Manusia Nek Haji Itu Ternyata Tidak Menggunakan Kata Perintah Tidak Mengatakan Haji Kamu Kalau Salat Kan Akimus Salah Dirikanlah Salat Kemudian Kemudian Puasa Juga Sama Kutiba Alikum Siam Diwajibkan Kamu Diwajibkan Kutiba Tapi Dalam Haji Tidak 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 Al-Nasih Yang Menusa Dimana Kemudian Juga Manis Tata Ilahi Sabillah Itu Pun Kalau Bisa Kalau Bayang Apa Kemudian Ada Lagi Apa Itu Itu Juga Perkenankanlah Kepada Manusia Dengan Haji Bukan 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 Suruhlah Wu'adzin Finnas Perkenankanlah Bukan Suruhlah Kenapa Nah itulah Makanya Karena Justru Tidak Dimunculkan Dengan Kata Perintah Malah Menyebabkan Orang Jadi Merindukan Apa Apa Saja Kalau Terbuka Fulgar Tidak Menarik Tapi Kelihatan Sedikit Menarik Dulu Saya Ngeliat Orang Perempuan Pakai Sincang Yang Di Wiron Itu Baru Kelihatan Betihnya Udah Tapi Makin Makin Singkrang Rocknya Makin Nyebelin Kok Iya Jadi Semakin Tetep Semakin Ini Makanya Dengan Cara Yang Santun Itu Lebih Menarik Mungkin Saya Sudah Pernah Ceritakan Tapi Saya Ceritakan Lagi Pada Suatu Hari Ada Orang Saya Tahu Bahwa Kasapuhan Kiai Mas Duki Bapak Kacu Waringin Sedang Ada Di rumah Temennya Namanya Kiai Haji Amsor Di Terungagung Jadi Akhirnya Ya Biasanya Beliau Itu Selalu Mampir Kemana Nupang Sholat 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 Jadi Akhirnya Saya Suruh Anak Santri Tolong Sampaikan Disana Ada Bapak Kiai Mas Duki Cewaringin Tolong Sampaikan Saya Sangat Bahagia Sekali Kalau Kiranya Berkenan Ketika Pulang Ya Dapat Mampir Oke Anaknya Saya Suruh Saya Tunggu Yang Disuruh Juga Nggak Dateng Beliau Juga Nggak Mampir Saya Tanya Kamu Kenapa Disuruh Nggak Laporan Ya Sudah Sampaikan Maksudnya Disuruh Datang Lagi Bu Ya Sudah Saya Sampaikan Kan Gitu Pesannya Begini Kamu Gimana Nggak Ditang Laporan Kalau Disuruh Kamu Ngomongnya Apa Suruh Kesini Beda Nggak Oke Mas Oke Kata Bu Ya Suruh Mampir Akhirnya Nggak Mampir Padahal Saya Sangat Bahagia Sekali Apabila Nanti Pak Yai Waktu Pulang Kiranya Dapat Berkenan Mampir Ke Rumah Saya Enak Kan Jadi Dengan Bahasa Yang Lembut Itulah Makanya Haji Membuat Orang Jadi Penasaran Sambil Jual-Jualan Paham Nggak Seperti Begitulah Jadi Ya Semakin Kita Menyembunyikan Bentuk Tasbih Menyembunyikan Bentuk Istiara Maka Kalimat Itu Menjadi Lebih Indah Kalau Kita Menyanjung Perempuan Wajahmu Bagian Rembulan Nggak Tertarik Berarti Saya Bopeng Wajahmu Lebih Cemerlang Dari Bulan Nggak Gombal Loh Iya Kan Saya Bingung Sebetulnya Yang Bulan Itu Mana Yang Itu Apa Yang Ini Itu Dalam Hal Menyampaikan Bentuk Bentuk Tasbih Istiara Itu Semakin Tersembunyi Makanya Kenapa Istiara Itu Posisinya Lebih tinggi Dari Tasbih Karena Istiara Itu Salah Satu Tarof Tasbih Itu Dibuang Musabahnya Atau Musabah B Lalu Didetangkan Sifat Kelazimannya Seseorang Yang Saya Memakan Keberanian Seperti Macan Itu Jelas Tapi Saya Melihat Bung Karno Sedang Meraung Meraung Di atas Mimpar Itu Saya Tidak Menyebutkan Seperti Macan Tapi Kata Sifat Kelaziman Daripada Meraung Meraung Saya Lekatkan Kepada Soekarno Itu Lebih 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 Membangun Imajinasi Semuanya Seperti Itulah Kira-kira Kurang Lebihnya Dalam Al-Haji Kenapa Orang Haji Seringkali Memasakan Diri Kadang-kadang Menjual Tanah Yang Hanya Itu-itunya Sampai pulang Akhirnya Tidak Tidak Punya Tanah Sunyak Lalu Gimana Silahkan Banyak Orang Mengatakan Tidak Boleh Semang Ada Urusan Uang-uangnya Dia Kalau Orang Rindu Terdorok Oleh Kerinduan Siapa Bisa Mencegah Anak Pernah Rindu Enggak Pak Edy Pernah Rindu Enggak Jam Dua Malam Hujan Besar Berangkat Enggak Itu urusan Lantai Orang Oke Dari Yang tersebut Di atas Berarti Kewajiban Haji Tidak Sekuat Ibadah Sholat Karena Diberi Kelonggaran Bagi Yang Mampu Batasan Kemampuan Disepakati Semua Orang Yaitu Cukup Ongkos Pulang Pergi Dan Biaya Selama Di Tanah Suci Cukup Biaya Untuk Yang Tinggal Di Rumah Dan Kemudian Ditambah Lagi Keadaan Yang Aman Selama Dalam Perjalanan Dan Juga Kesehatan Kalau Orang Sakit Tidak Wajib Kalau Dalam Keadaan Perang Covid Begini Tidak Wajib Dalam Keadaan Perang Dunia Tidak Wajib Tidak 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 Bukan Bisa Bukan Hanya Kesehatan Tapi Juga Ada Biayanya Untuk Hidup Disananya Cukup Yang Ditinggal Juga Sama Saja Tidak Biayanya Kemudian Juga Bulan Suci Bulan Suci Bulan Puasa Bulan Suci Bukan Bulan Puasa Bulan Suci Bukan Ya Coba Kita Lihat Dalam Tradisi Arab Dikenal Dengan Bulan Bulan Suci Seperti Tercantum Dalam Quran Surat At-Tobah Ayat 35 Inna Idd Tashyuhuri Indallahi Thna' Asyara Syahra Sesungguhnya Maknanya Jumlah Bulan Menurut Allah Ada 12 Tersebut Dalam Kitab Allah Pada hari Dia menjadikan Langit dan Bumi Di antaranya Ada 4 Sebagai Bulan Suci Yang Perlu Dihormati Yang Dimaksud Bulan Suci Itu Rajab Zul Qodah Zul Hijah Dan Muharra Tradisi Menghormati Bulan Bulan Suci Ini Intinya Tidak Boleh Melakukan Peperangan Tradisi Ini Sebagai Peninggalan Ajaran Nabi Ibrahim Konflik Antara Negara-negara Islam Yang Sedang Terjadi Sekarang Ini Sebenarnya Apabila Berpeduman Kepada Al-Quran Tentu Tidak Merepotkan PBB Tidak Membebani Biaya Yang Harus Dibayar Sampai Triliun Triliun Untuk Menciptakan Perdamaian Artinya Artinya Ini Dalam Salat Islam Bulan-bulan Suci Atau Bulan-bulan Ashrul Harum Itu Memang Tradisi Nabi Ibrahim Yaitu Larangan Adanya Peperangan Sehingga Konflik Horizontal Yang Terjadi Dimanapun Dengan Adanya Instrumen Instrumen Ketuhanan Bulan-bulan Suci Ini Artinya Diberikan Peluang Untuk Melakukan Sisfire Kenjatan Senjata Kenjatan Senjata Ini Artinya Satu Upaya Menciptakan Perdamaian Hei Bangsa-bangsa Di dunia Yang sedang Perang Saudara Coba Kita Stop Dulu Yuk Mari Kita Bicarakan Kita Bahas Kita Selesaikan Persoalannya Apa sih Yang jadi Masalah Ya Apakah Tidak Lebih Baik Kita Membicarakan Kepentingan Kita Melalui Jalur Diplomasi Duduk Bersamaan Di depan Meja Yuk kita Bergening Yuk kita Diskusi Ya Kita Tawar Menawar Apa Masalahnya Kita Selesaikan Dengan Cara-cara Damai Melalui Jalur Diplomasi Kalau Itu Gagal Ya Tetap Akhirnya Perang Setelah Perang Apa yang Terjadi Korbannya Kan Tidak Terkendali Kedua Belum Pihak Juga Babak Belum Semuanya Nah Makanya Untuk Mencoba Menciptakan Perdamaian Itu Salah Satunya Pertempuran Itu Dihentikan Sementara Namanya SIS Fire Genjatan Senjata Disitulah Semua pihak Yang Berperang Itu Dipanggil Oleh PBB Dirunding Dibicarakan Negosiasi Ya Kalau perlu Ya PBB Melakukan Resolusi Resolusi Ya kan Setelah Dipelajari Ya Apakah Berupa Sanksi Sanksi Kepada Negara Yang Melanggar Yang Melakukan Apa Namanya Offensif Kepada Negara Lain Pelanggar Pelanggar Dan Sebagainya Ini kan Biahnya Besar Sekali Nah Sesungguhnya Instrumen Ini Sudah Dibuat Oleh Allah Dalam Al-Quran Tinggal Dipedomani Begitu Masuk Bulan Suci Ya Stop dong Nah Ini kan Tidak Dimanfaatkan Berarti Kurang Kan Nggak Laku Iya Kenapa Dan Memang Dalam Al-Quran Sini Juga Dikatakan Wahai Tuhanku Umatku Sudah Meninggalkan Al-Quran Diabaikan Bulan Suci Diabaikan Bahkan Kaabah Sebagai Dijamin Oleh Allah Sebagai Tempat Yang Aman Ternyata Digempur Juga Masa Kaabah Sampai Banjir Dalah Iya Pemberontak Kita Artinya Kan Bisa Dengan Solusi Jangan Sampai Ada Darah Tercecer Di Kaabah Jadi Artinya Kita Sangat Tidak Menghormati Apa Namanya Rambu Rambu Itu Ini Peringatan Bagi Kita Semuanya Orang Islam Itu Kalau Sudah Bulan Suci Terserah Jangan Perang Ternyata Disini Juga Bulan Suci Tawuran Juga Komersi Islam Yang Menjadi Pertanyaan Mengapa Oki Organisasi Komersi Islam Tidak Memanfaatkan Musim Haji Untuk Mengadakan Konferensi Negara-negara Islam Untuk Membahas Berbagai Masalah Di Dunia Islam Dan Mengambil Sikap Bersama Menjawab Berbagai Persoalan Dunia Sebetulnya Musim Haji Itu Instrumen Juga Dibat Untuk Membuat Kerjasama Dunia Semua Bangsa Saling Bertemu Perkenalan Kamu Disini Kan Tidak Tau Kiranya Orang Seperti Kita Oh Berkenalan Haji Ada Yang Dunia Mancung Ada Yang Matanya Sipit Ada Matanya Bende Ada Yang Kulit Hitam Pekat Ada Yang Berwarna Matang Ada Yang Berwarna Putih Ada Yang Kuning Ada Yang Kulit Merah Ada Yang Makan Roti Ada Makan Pisang Ada Makan Buah Wahan Dan disitu Bertemu Dipertemukan Berbagai Bangsa Di dunia Untuk Sebetulnya Itu juga Sama Instrumen Juga Karena Orang Mau Mengadakan Konferensi Internasional Persiapannya Gak cukup Satu Tahun Ya Dari Mulai Melobinya Membagikannya Kemudian Juga Delegasi Kita Sekali Itu Negara Non-blok Kita Bayangkan Berapa Mobil Mewah Yang Dibeli Untuk Raja-raja Untuk Presiden Seluruh Dunia Dari Bandara Soekarno-Hatta Ke Gedung Afrika Asia Afrika Dan balik lagi Sudah Membunyai Dilelang Berapa Banyak Hotelnya Berapa Makanya Berapa Wah Biasa Terhingga Nah Kenapa Musim haji Dimana Orang Islam Yang berkumpul Kenapa Tidak Dimanfaatkan Amir-amir Haji Itu Dikumpulkan Di satu Hotel Susir Suruh Berbicara Selain Yang Lain Menceritakan Ada Masalah Apa Ada Umat Islam Di Daira Terus Yang Ditindas Ada Umat Islam Yang Kelaparan Ayo Bagaimana Kita Bicarakan Kan Enak Dan Itu Mereka Datang Biaya Sendiri Kenapa Sampai Sekarang Tidak Dipakai Kesempatan Haji Untuk Membahas Persoalan Persoalan Islam Kenapa Ya Itu Ada Yang Tidak Mengizinkan Kan Gitu Oke Itu Jalah Makas